Pemirsa seorang Oknum Aparatur Sipil Negara atau ISN di Dinas Pembenam Kebakaran Kota Tangerang ditangkap polisi setelah menipu 27 korbannya yang dijadikan bisa menjadi pegawai negeri sipil di pemerintahan Kota Tangerang, Banten. Sejak beraksi tahun 2016 silam tersangka merauk uang korbannya hingga 600 juta rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Tangerang Kota menangkap Dhani Ramadhani yang merupakan Oknum Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas Pembenam Kebakaran Kota Tangerang, Banten. Ia ditangkap setelah ada korban yang melaporkan aksi penipuan tersangka dengan modus membantu menjadikan korban sebagai PNS atau ISN di kantor pemerintahan Kota Tangerang. Untuk meyakinkan korban, tersangka membuat email palsu milik Dinas Kepegawaian Kota Tangerang yang seakan-akan sebagai tanda diterima sebagai AASN. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sudah melancarkan aksinya sejak tahun 2016 dan sudah ada 27 warga yang ia tipu dan telah menyetor uang sebanyak 600 juta rupiah agar diterima sebagai AASN. Ada pun modus yang dijanjikan adalah pekerjaan menjadi PNS di Kota Tangerang dan rata-rata korban sudah ada yang menyerahkan uang 80 juta, 100 juta, ada yang 10 juta, dan total kerugian atau keuntungan yang diambil oleh tersangka ini kurang lebih 600 juta. Hingga saat ini beberapa korban sedang dimintain keterangan. Sementara dari pengakuan tersangka, uang hasil penipuan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membangun rumah. Dari tangan tersangka, polisi minta sejumlah barang bukti seperti seragam AASN, PIN AASN, serta kwitansi pembayaran calon AASN. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dan terancam 5 tahun kurungan penjara. Dari Tanggerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One, mengabarkan.